Polda Jateng menyatakan saat ini tengah melakukan penyelidikan atas dugaan provokasi melalui media sosial dalam konflik agraria di desa Wadas Purworejo. Dalam keterangannya, polisi juga memastikan bahwa kabar penahanan pada tiga warga desa Wadas adalah hoaks. Polda Jateng memastikan bahwa peluang warga yang sempat diamankan sudah dibebaskan. Hal ini disampaikan oleh Kabupaten Humas Polda Jateng Kompes Paul Iqbal Al-Kudusi dalam keterangannya pada Jumat 11 Februari seperti dikutip dari Kompas.com. Iqbal mengatakan kabar penahanan tiga warga Wadas dan menaikkan status perkara menjadi penyelidikan adalah hoaks. Ia pun mempersilahkan untuk melakukan pengecekan di polres setempat. Seluruh warga yang sempat diamankan sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Iqbal juga mengatakan bahwa pihaknya menghormati upaya Ombudsman Jateng soal investigasi yang dilakukan atas dugaan maladministrasi dan pengamanan di desa Wadas. Saat ini Polda Jateng baru menangani dugaan provokasi melalui media sosial. Sebelumnya ratusan personel kepolisi yang dikerahkan ke desa Wadas untuk menampingi tim BPN melakukan pengukuran lahan soal pembangunan bendungan benar pada selasa 8 Februari. Total ada 250 petugas gabungan TNI, Polri, dan Satmo PP yang mendampingi 70 orang petugas BPN dan Dinas Pertanian. Polda Jateng mengklaim pendugasan tim bersifat humanis karena melakukan pendampingan. Namun dalam kegiatan ini malah berujung ricoh hingga membuat sebanyak 67 orang termasuk anak-anak diamankan oleh polisi. Kasus ini pun mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!